Ada ikan yang mati terkapar di tepi pantai Lalu ada pria yang mengambilnya Berniat untuk menjadikannya sebagai makanan Saat pria itu menaruh ikan ke mobilnya Dia melihat ada sesuatu yang aneh dari jauh Kemudian dia mencoba mendekatinya Di saat itu dia terkejut Ternyata yang dilihatnya itu adalah putri duyung yang terdampar Dia dengan hati-hati menyentuhnya dengan tongkat kayu Tapi sepertinya duyung itu udah mati karena gak ada pergerakan Setelah memastikan disitu gak ada siapa-siapa Dia membawa duyung itu dengan mobilnya ke rumah Sesampainya di rumah dia menaruh duyung itu di bak mandi Yang sebelumnya dikasih es batu dulu tuh Mungkin biar seger ya Di malam hari saat dia sedang minum Tiba-tiba terdengar ada suara dari kamar mandi Yang dimana disitu ada putri duyung yang tadi dibawa Apakah dia masih hidup? Ketika dia sedang minum Tiba-tiba ada suara dari kamar mandi Ketika pintu dibuka Dia melihat putri duyung itu bergerak Akhirnya dia terheran-heran tuh Sampai melongo Duyung bangun dan melolong Pria itu terkejut Dan segera mengambil senapan Ketika dia membuka pintu kamar mandi Tiba-tiba putri duyung itu menggigit kakinya Akhirnya mereka berantem tuh di kamar mandi Ekor putri duyung itu sangat kuat Hingga membuat pria itu terpental Setelah beberapa saat Pria itu berhasil mengikat duyung itu dengan jaringnya Saat itu dia ingin membunuhnya dengan senapanya Tapi di saat dia melihat wajah putri duyung yang malang itu Tiba-tiba dia terdiam Dan merasa kasihan Akhirnya dia membersihkan luka pada putri duyung itu Dan merobek sedikit jaringnya di bagian mulutnya itu Tak disangka Ternyata dia malah membeli daging untuk makanan duyung itu Apa jangan-jangan pria ini menyukai putri duyung? Pria itu membeli pilihan kepada duyung Milih daging sapi, apa kulit babi, apa penonton disini Putri duyung itu kemudian milih daging sapi Dia makan dengan lahap Tapi terlihat ganas juga ya cuy Tapi justru pria ini tersenyum melihatnya Di kamar mandi Pria itu menaruh TV buat putri duyungnya ini Dan nonton bareng nih Yang ditonton sinetron pula Kok jadi kayak orang yang kelaman jom Lo ya liatnya Putri duyung yang menyeramkan ini pun Gas aja lah Yang penting cewek gitu kan Gak lama kemudian pria itu tertidur di kamar mandi Duyung itu menatap tajam leher pria itu Tuh kan tetep aja kelihatan ganas cuy Walaupun itu cewek Nah bagaimana kelanjutannya? Simak part 4 Ada suara yang tiba-tiba membangunkan Jack Dia bangun keluar kamar mandi Ternyata disitu ada pencuri Tapi ketika dia melihat wajah pencuri itu Gak disangka ternyata temenya sendiri John namanya Pencurian itu akhirnya gagal Namun John mengancam untuk meminta uang Disitulah hampir aja berantem ya Tiba-tiba ada suara dari arah kamar mandi Kemudian John kepo dengan suara itu Dia pun menuju ke sumber suara Saat itu John kaget banget cuy Karena melihat ada Putri Duyung yang terkapar di bak mandi Plonga-plonga kan tuh jadinya Dia berinisiatif untuk menjualnya Karena ekronya ini sangat mahal Gitu katanya Tapi dia gak setuju Karena dia berniat ingin ngembalikan Duyung itu ke laut Gimana nih akhirnya ya? Dijual atau dilepas kembali? Simak part 5 Berdasarkan kesepakatan bersama Akhirnya Jack dan John ini memutuskan untuk bikin akwarium besar Untuk sang Putri Duyung Jack minta ke John Kalau soal ini harus dirahasiakan Gak boleh ada yang tau soal Putri Duyung ini John pun akhirnya setuju Putri Duyung pun akhirnya dicemblungkan ke akwarium itu Dia berenang tuh di dalam akwarium Di malam harinya Dia mengeluarkan 2 kg daging stick mentah dan matang Yang mentah buat si Duyung Dan yang matang buat si Jack Si Jack ini kemudian curhat tentang masa lorunya nih cuy Curhat ke Duyung ini ya Si Jack ini dulunya adalah pria yang tangguh Terkenal pernah membunuh ribuan hiu dengan tangan kosong Tapi sayang sekali pada suatu ketika Kecelakaan terjadi dan tidak hanya merusak wajahnya Tapi juga merusak pernafasannya Membuat si Jack ini benar-benar hancur Hidupnya mengandalkan tabung oksigen melalui selangnya itu Entah Putri Duyung ini ngerti apa enggak ya Dia hanya menatap dengan tatapan yang aneh gitu Tiba-tiba ada ketukan pintu Siapa dia? Lanjut part 6 Saat Jack membuka pintu Ada seorang wanita yang datang ke rumahnya Wanita itu bilang Sayang apakah kamu mengenaliku? Aku Putri Duyung Jack pun tercengang Kemudian wanita itu nyelondong aja nih Masuk ke dalam rumah Jack Dia melepaskan jaketnya Dan duduk santai di sofa Jack baru sadar ternyata akwarium itu kosong Melihat wanita cantik itu Dia sadar Kalau wanita itu benar-benar Putri Duyung Putri Duyung itu berterima kasih kepada Jack Karena telah menyelamatkannya Kemudian dia melepas selang pernafasan itu Lalu meletakkan tangannya di wajah Jack yang terluka Lalu sesuatu kajaiban terjadi Bekas luka Jack hilang begitu saja Berubah menjadi wajah yang tampan Lalu Duyung itu mendekatkan wajahnya Sambil menggigit bibirnya Adegan selanjutnya nih agak kejam ya cuy Bagi para kaum jomlo Kita lewati saja Lanjut part 7 7 hari telah berlalu Jack merasa lebih kuat Putri Duyung menatapnya dengan wajah kagum Jack merasa Dia seperti bisa membunuh seekor sapi Dengan satu pukulan saja Ketika dia sedang berjalan di rumahnya Tiba-tiba Dia melihat ada beberapa mobil datang ke rumahnya Jack segera keluar untuk memeriksanya Ternyata John membocorkan rahasia soal Putri Duyung itu Mereka meminta Jack untuk menyerahkan Duyung itu Lalu akan bagi hasil Gitu katanya Kemudian Jack meminta mereka untuk nunggu di luar Jack masuk ke rumah Namun tiba-tiba Jack keluar dengan senjatanya Menyuruh mereka untuk pergi Jack menembakkan satu peluru Lalu akhirnya Gerombolan orang itu pergi Jack kemudian masuk ke rumah Dan wanita itu ternyata udah jadi ikan lagi Penasaran selanjutnya Lanjut part akhir Saat Jack kembali masuk ke dalam rumah Dia melihat wanita cantik itu sudah menjadi ikan Duyung lagi Dia ngomong nih sama Duyung itu Apakah kamu ingin pergi berpetualang? Kan kamu udah lama nih Nggak mencium bau laut Jack lalu mengambil tangga Lalu manjat naik ke atas akwarium Meraih tangannya Ingin mengajak Putri Duyung pergi keluar Dan ketika Duyung itu menyentuh tangan Jack Justru Duyung itu menarik Jack masuk ke dalam akwarium Di situ Jack terpersona dengan Putri Duyung itu Di saat Jack ingin mencium Duyung itu Tiba-tiba Hap Lalu ditangkap Ternyata selama ini Jack itu dihipnotis sama Putri Duyung Semua yang dilaluinya seminggu yang lalu Itu semuanya palsu Sebenarnya wanita cantik itu nggak ada Bisa dilihat ketika Jack keluar menemui si John Luka di wajahnya masih ada kan? Ini adalah perbuatan Putri Duyung itu Tujuannya ya untuk memangsa Jack Dan tamat Begitulah ceritanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!